Halo, selamat malam. Bagaimana kabar Anda? Sejumlah peristiwa dalam negeri dan mancanegara telah kami siapkan untuk Anda dalam CNN Indonesia Night News kali ini. Saya Olivia Marzuki. Langsung kita ke berita pertama. Penertipan pedagang kaki lima di jalan bongkaran Surabaya, Jawa Timur berlangsung ricuh. Penertipan ini dilakukan pemerintah kota karena akan dibangun saluran air untuk mencegah banjir. Pendagang kaki lima berusaha menghadang petugas atpol PP kota yang hendak membongkar lapak mereka di kawasan jalan bongkaran. Menurut pendagang kaki lima, mereka telah mendapat izin berjualan di tempat itu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya. Izin itu lewat surat perjanjian yang dibuat sejak tahun 2012 lalu. Untuk pemerintahan ya, diadakan sosialisasi karena kita ini punya izin dari Dewan, ada catatan ya, termasuk surat kesepakatan dari Dewan. Karena kita sudah punya kenapa gue masih dibongkar-bongkar terus mas. Itu loh mas. Rencananya, pemerintah kota akan melakukan normalisasi saluran air untuk mencegah banjir di lokasi ini. Pengusuran dilakukan untuk antisipasi terjadinya banjir dan genangan akibat saluran air buntu tertutup barang bekas. Mereka berjual itu bukan pada tempatnya, di atas penelitian, di atas saluran. Apalagi di sini akan dilakukan normalisasi saluran. Kalau sudah jelas normalisasi saluran, otomatis kepentingan ini bukan hanya satu orang, tapi jaringnya semua masyarakat. Meski warga mengaku mendapat surat izin dan persetujuan Dewan, Satpol PP tak peduli karena perjanjian dianggap sudah tidak berlaku dan tak kunjung ada perubahan peraturan pemerintah yang baru. Sri Broto Purnawanto, Surabaya.